Kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena nggak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Saya lucu lihat anggota DPR bernama M. Nasir waktu dengar pendapat dengan Direktur Utama Inalum. M. Nasir ini anggota DPR dari Partai Demokrat. Dia ada di Komisi 7 yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, riset, dan teknologi, juga lingkungan hidup. Dan seharusnya anggota DPR yang ada di situ itu yang pintar-pintar paham bagaimana mengawasi pengelolaan negara termasuk perusahaan di sektor yang bersangkutan. Tapi ternyata enggak. Video saat M. Nasir berantem dengan orias Petrus Murdak, Direktur Utama Inalum, bikin saya ketawa ngakak. Apa pasalnya? Ya kualitas berpikir DPR kita ternyata jauh lebih rendah. Bahkan dari saya yang rakyat biasa. Coba bayangkan bagaimana bisa seorang anggota DPR membandingkan hutang perusahaan besar seperti Inalum dengan dia, hutang usaha di bank. Ya jelas beda. Ini bisa diartikan si M. Nasir itu enggak paham dunia ekonomi bahkan pada tingkat pelajaran yang paling dasar. Bapak jangan bicaranya enggak jelas gini. Kita enggak paham gitu loh. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan Pak. Kita pinjam enggak pakai jaminan Pak kalau dengan saya Pak. Iya makanya coba. Jadi itu penerbitan obligasi biasa di pasar modal dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond di mana kami menerima obligasi. Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka Jadi kalau tahun depan kita enggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar Pak. Saya optimis bisa bayar dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hutang lagi maksud Pak Pak? Kalau itu harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang itu termasuk salah satu opsi. Memang bagi orang biasa atau pengusaha biasa mungkin seperti M. Nasir mereka biasanya hutang di bank untuk mendapatkan kredit usaha. Dan hutang di bank harus mengikuti prosedur bank seperti menjaminkan sertifikat rumah atau barang berharga. Bagaimana kalau tiba-tiba si M. Nasir enggak bisa bayar hutang? Ya sertifikatnya pasti disita bank lah karena sudah dijaminkan sebagai pelunasan hutang. Tapi beda dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Inalum yang punya aset 162 triliun rupiah itu. Inalum udah enggak mungkin hutang ke bank seperti si M. Nasir biasa hutang. Bahkan dengan aset sebesar itu Inalum bisa aja beli banknya. Perusahaan sebesar Inalum itu selalu berhutang ke pasar modal. Pasar yang jauh lebih luas dan besar daripada sebuah bank. Di pasar modal banyak sekali perusahaan kapital atau bahkan perseorangan yang mencoba memutarkan dananya lewat skema-skema investasi. Banyak pilihan investasi di pasar modal. Mulai dari yang moderat sampai yang resikonya tinggi tetapi hasilnya juga tinggi. Inalum dengan modal aset 162 triliun rupiah itu dan pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan mereka dengan nilai yang juga ratusan triliun rupiah itu mencari hutangnya ya ke pasar modal. Untuk apa sih sebenarnya hutang itu? Pertama untuk membayar hutang lama yang jatuh tempo yang terbit saat dulu sebelum masa pemerintahan Jokowi sudah salah kelola. Yang kedua untuk memperbesar aset dengan mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan besar lainnya seperti freeport. Ya hutang memang jadi lebih besar dengan proses akuisisi itu tapi juga potensi pendapatan menjadi berlipat-lipat. Untuk mendapatkan uang dari pasar modal itu Inalum kemudian menerbitkan surat hutang yang dikenal namanya dengan bond. Ngeluarin surat hutang itu juga gak main-main karena melibatkan perusahaan-perusahaan internasional sebagai underwriter atau penjamin. Tugas perusahaan yang menjadi underwriter itu adalah melakukan evaluasi terhadap Inalum apakah dia punya kemungkinan bayar hutang atau tidak. Sebagai contoh waktu Inalum mengakuisisi freeport sebesar 55 triliun rupiah perusahaan underwriter-nya mulai dari Citibank, BNT Paribas, CIMB Malaysia sampai Standard Chartered. Nama-nama internasional semua bukan kaleng-kaleng. Kalau gitu, apa jaminan dari Inalum kepada para pemberi pinjaman yang pegang surat hutang atau bond mereka? Ya, kepercayaan. Para pemberi pinjaman percaya kepada Inalum berdasarkan bukti-bukti nilai aset dan pekerjaan mereka yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan internasional itu. Nilai kepercayaan ini sangat besar dibantu dengan bukti-bukti kemampuan bayar. Nama Inalum dan nama perusahaan-perusahaan penjamin dengan brand internasional itu sebagai jaminan. Lalu bagaimana kalau misalnya Inalum tiba-tiba tidak mampu bayar lagi? Apakah asetnya disita? Ya tentu tidak. Karena surat hitam itu jaminannya bukan aset. Tetapi kepercayaan. Jadi tidak ada yang akan disita. Palingan, nama Inalum dan perusahaan underwriter itu akan jatuh dan ini berbahaya karena berpengaruh pada nilai saham. Para pemberi pinjaman tentu juga tidak ingin Inalum jatuh. Maka mereka akan kembali memberikan hutangan. Jaminannya apa? Ya, kepercayaan lagi. Begitulah hukum di dunia pasar modal. Si peminjam mendapatkan uang untuk bekerja dan si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil kerja si peminjam. Jaminannya ya surat hutang atau bon itu. Dan itu biasa saja sudah berlaku puluhan tahun lamanya. Lalu kenapa si M. Nasir ngamuk-ngamuk? Karena dia nggak paham, nggak pernah mau belajar tapi sudah duduk di komisi yang sangat penting di DPR RI. Saya yakin itu direktur utama Inalum dan banyak pemain pasar modal lainnya pada ketawa ngakak melihat si M. Nasir dari Demokrat itu ngamuk dan membuka ketidaktauannya dengan telanjang. Sebagai tambahan informasi, M. Nasir ini kakak kandung M. Nazarudin mantan bendahara Demokrat yang pernah dipenjara karena kasus korupsi Wisma Atlet. Nggak penting juga sih. Cuma supaya kita tahu aja. Pesan moralnya, untuk para partai, terutama partai Demokrat, tolonglah bro, cari anggota DPR yang mumpuni untuk duduk di bidang yang bergensi seperti komisi tujuh itu. Jangan orang nggak tahu apa-apa, malah didudukan di sana. Akhirnya gitu, pakai emosi untuk menutupi ketidaktahuannya selama ini. Ketika akal tidak bekerja, maka otot yang bicara. Gue juga nggak pintar-pintar amat masalah obligasi ini. Tapi gue mau belajar supaya ngerti. Bukan kemudian udah goblok, tapi sok tahu dan tuding sana tuding sini. Jadinya bukan kelihatan pintar, tapi makin memperlihatkan kebodohan yang hakiki. Seruput dulu kopinya. Markijar, mari kita belajar. Saya Denny Seregar, kita di acara Timeline. Terima kasih.